Akhir pekan bantu ibu masak, sayur kelor, ikan bakar, dan ikan parende, gas! Halo guys, karena siang ini saya nggak ada aktivitas di luar rumah, dan waktu saya lihat ibuku memasak di dapur, beliau merasa kewalahan karena kakinya sedang sakit. Jadi saya mau bantu beliau untuk memasak juga. Ya maklumlah guys, karena di rumah ini kami hanya tinggal bertiga bersama ponakanku. Guys, siang ini rencananya kami mau masak sayur kelor, campur buah papaya, ikan bakar, dan ikan parende. Untuk ikan bakar dan sayur kelor, ibuku sendiri yang masak, sementara saya tugasnya memasak ikan parende. Sebenarnya waktu saya ngekos dulu di tanah perantauan, saya juga udah bisa memasak sayur kelor, tapi disini nggak tau kenapa, kok masakan ibu itu lebih mantap. Tuk rasanya bedah sekali sama masakanku sendiri, serius. Baiklah kalau untuk urusan sayuran, biarkan ibu saja yang memasak. Kalau saya disini hanya bisa bantu masak ikan parende. Tapi saya jamin kok, kalau untuk urusan rasa, boleh diadulah. Guys, biasanya kalau saya masak ikan parende, saya selalu selipkan dengan bawang putih. Dan nggak lupa juga tomat beserta asam. Lagian juga saya sangat suka kalau ikan parende rasanya kecut. Apalagi ditambah dengan perasaan jeruk nipis. Nikmatnya luar biasa. Guys, sayur kelor udah masak, waktunya mari kita makan. Dan inilah menu makan siang saya bersama ibuku hari ini. Makanan sederhana, tetapi rasanya sangat mewah. Coba dilihat, saya aja sampai nambah dua kali. Ini karena masakan seorang ibu sangat enak. Pasti diantara kalian sangat setuju dengan apa yang saya bicarakan. Guys, cukup sekian dulu video kali ini. Saya mau lanjut makan dulu. Sampai jumpa and see you again.